Ternyata ada juga loh jerawat yang boleh dilakukan tindakan invasif Seperti memencet jerawat Jerawat apa aja? Yuk kita bahas sebelumnya Klik dulu tombol subscribe Kalau kemarin kita membahas beberapa cara untuk mengatasi jerawat Dan juga cara mencegahnya Kurang afdal kalau kita gak bahas tipe-tipe dari jerawat Jadi kalau kamu ketahui Seperti saran beberapa orang bahwa menangani jerawat itu jangan dipencet Karena penanganannya harus steril, harus bersih Tetapi ternyata ada juga jerawat yang boleh dipencet Sama penanganannya juga harus dengan cara yang steril atau bersih Nah kali ini kita akan bahas 5 tipe jerawat Apa saja dan bagaimana cara penanganannya Yang pertama yaitu komedo Ini beberapa literatur menyebutkan bahwa komedo ini masuk kategori dari tipe-tipe jerawat Tapi ada juga yang mengatakan bahwa komedo ini sebenarnya tidak masuk bagian dari jerawat Nah kali ini kita perlu untuk membahas bahwa komedo ini masuk kategori dari tipe jerawat Dimana komedo ini merupakan lesi dasar dari sebuah jerawat Jadi sebelum jerawat itu bisa bernana atau besar Awal mula pertamanya terbentuk dari komedo ini Dimana kalau kamu ketahui komedo ini adalah Polikel rambut yang tersumbat oleh minyak atau sebum dan juga sel-sel kulit mati Jadi dimana komedo ini dibagi ada 2 macam Yaitu black hat atau komedo hitam dan juga white hat atau komedo putih Dimana komedo hitam ini merupakan komedo terbuka Jadi dimana isi dari komedo hitam ini bisa berupa minyak atau sebum itu tadi Dan juga sel-sel kulit mati Kemudian yang white hat ini adalah komedo tertutup Dimana pembentukan dari komedo putih ini Karena minyak dan juga sel kulit mati ini mencegah dari folikel rambut terbuka Jadi kalau kamu lihat dari gambar ini bisa menggambarkan perbedaan dari black hat dan juga white hat Jadi kalau white hat itu dimana folikel rambut atau sebumnya ini tidak bisa keluar karena terhalang oleh kulit Sehingga membentuk benjolan warna putih yang kemudian kita lihat sebagai komedo putih Yang kedua yaitu jerawat papul Dimana kalau kamu ketahui jerawat papul ini merupakan komedo yang meradang Atau mengalami fase inflamasi Dimana dia akan membentuk benjolan berwarna merah atau juga pink yang berukuran kecil Dan sensitif jika disentuh Jadi jika kamu memencet jerawat papul ini akan mengalami inflamasi atau peradangan yang lebih buruk Dan tidak jarang juga seseorang yang memencet jerawat papul ini akan menyebabkan scar atau bopeng di kemudian hari Nah jika jerawat-jerawat papul ini dalam jumlah banyak di muka kamu Itu mengindikasikan bahwa kamu sedang mengalami tingkat keparahan jerawat yang sedang sampai juga tingkat keparahan yang paling parah Tipe jerawat yang ketiga yaitu pustul Dimana kalau kamu ketahui tipe jerawat pustul ini merupakan tipe jerawat radang yang lain Selain dengan tipe jerawat papul yang sebelumnya kita bahas tadi Nah tipe jerawat pustul ini hampir menyerupai seperti tipe jerawat papul Berbedanya terdapat cincin merah yang melingkari di sekitar benjolannya Jadi dimana kalau kamu ketahui benjolan dari tipe jerawat pustul ini biasanya berisi dengan nanah berwarna putih Ataupun juga berwarna kuning Perlu diingat ketika kamu sedang mengalami jerawat pustul Jangan sekali-sekali kamu memencet tipe jerawat seperti ini Karena jika kamu memencet jerawat tipe pustul ini bisa menyebabkan scar atau bopeng Dan juga tidak jarang juga meninggalkan bekas-bekas jerawat seperti bintik-bintik yang berwarna gelap atau hitam Di sekitar kulit jerawat yang kamu pencet Yang keempat jerawat nodul Dimana kalau kamu ketahui tipe jerawat nodul ini memiliki ukuran yang besar Berbeda dengan tiga tipe jerawat sebelumnya Dan jerawat nodul ini merupakan jerawat radang yang mungkin akan terasa padat ketika disentuh Dan tidak jarang juga di beberapa kasus jerawat nodul ini biasanya menimbulkan sensasi nyeri Baik itu disentuh maupun tidak disentuh Dan jerawat nodul ini bisa berkembang ke lapisan kulit yang lebih dalam Itu kenapa makanya penanganan dari jerawat nodul biasanya berupa injeksi kortikosteroid Yang kelima jerawat kista Tipe jerawat kista ini hampir mirip dengan jerawat nodul Dia memiliki ukuran yang besar Bedanya benjolannya biasanya berisi dengan nanah Jadi mungkin bisa dibilang hampir mirip dengan bisul Nah tipe jerawat kista ini biasanya menimbulkan sensasi nyeri Baik itu disentuh maupun tidak disentuh Jadi buat kamu yang perlu untuk diketahui Tipe jerawat yang keempat yaitu jerawat nodul Dan juga jerawat kista ini biasanya ditandai sebagai tingkat keparahan dari sebuah jerawat Jadi merupakan jerawat yang paling parah Jadi jangan sekali-sekali kamu memencet tipe jerawat nodul dan juga tipe jerawat kista Seperti itu Nah itu tadi sedikit penjelasan tentang tipe-tipe jerawat Kira-kira tipe jerawat apa yang sedang kamu alami sekarang Kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like Dan jangan lupa klik tombol subscribe Karena subscribe itu penting Jangan lupa juga untuk komen di bawah topik apa yang selanjutnya ingin kamu bahas Jangan lupa juga untuk cantumin kota kamu berasal Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya Stay Glowing Oke kan? Terima kasih telah menonton!